Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu manai karubi emyik kawan-kawan Kali ini coba kita mengupas tentang berbagai macam kerusakan pada laptop ya Jadi ini materi basic-basic saja yang ringan Sebetulnya kalau kita pahami bahwa penyusun sistem komputer itu Atau dalam hal ini laptop Itu kan ada tiga ya Ada hardware, ada software, dan ada brainware Jadi hardware itu lebih kepada fisik ya Dari fisiknya itu kalau komputer ya CPU Kalau laptop ya motherboard ya itu lebih ke arah hardware Kemudian kalau dalam hal software Itu bisa kita bedakan menjadi dua Yaitu software permanent Yang memang ini programmer yang nanti akan mendesainnya Atau nanti OS atau operating system Yang biasa dipakai adalah Windows atau Linux Atau nanti ada aplikasi yang error Kalau brainware sendiri Brainware sendiri ya operator, programmer Kenapa kok sistem komputer tidak bekerja Mungkin programnya tidak rusak atau tidak bekerja Atau operatornya tidak bisa mengoperasikannya Ini kalau yang brainware ya dari segi manusia ya Kalau kita fokus kepada dua ini Jadi kalau Anda sering menjumpai di toko Anda Tentunya yang paling sering tentunya Windowsnya ya Kalau Anda menggunakan operating system Windows Jadi Windows yang sering bermasalah Kalau kita secara perbandingan 60-70 persen kerusakan pada laptop di toko-toko komputer Atau toko-toko laptop itu ya pasti di operating systemnya Yang sering bermasalah Minta di install kah atau ada masalah apanya Nah itu yang kedua tentunya Biasanya dari sisi hardware Nah hardware sendiri nanti Kita bagi lagi menjadi empat Menjadi empat Empat parameter juga Mungkin di powernya Biasanya adapter yang menjadi langganan ya Adapternya atau nanti masalah power Atau mungkin di komponen I.O nya I.O nya ini Jadi kalau untuk bentuk fisiknya Biasanya part yang luar ya Yang sering bermasalah Apakah nanti ganti LED Ganti keyboard Atau ganti Yang lainnya apa Itu lebih ke soundnya mungkin Ini lebih ke komponen-komponen fisik yang I.O Yang nomor tiga Biasanya kalau ada konsumen Datang ke toko Yang rusak apanya ini Motherboard Nah ini kalau secara umum Motherboardnya yang rusak Karena tidak bisa menghidupkan Apa Menghidupkan Sebuah Sistem komputer tadi Laptopnya atau komputernya Tidak bisa tampil Ini sudah masuk kategori Motherboard Yang nomor empat mungkin Dari sisi memori Dan kita mengenal bahwa Memori ada ROM, RAM Ada mungkin Externalnya ya Ardis ya Dan di parameter ini silakan Anda Biasanya yang rusak apanya Yang menjadi langganan Yang bentuk luar ya itu Adapter LED LED ROM RAM-nya Dan hard disk Nah itu sesuai dengan Kalau kita memahami ini Sistem komputer ini Kayak gini Nah kalau untuk Berkaitan dengan Motherboard ya Lebih kepada nanti Bentuk Motherboardnya Basic motherboard Karena motherboard Nanti kan susunannya Sangat Banyak ya Kalau ini Auxiliary I.O Komponen I.O Itu adalah Ini Yang kontrolnya adalah SB dan N.B. itu kontrol I.O Kalau N.B. itu kontrol Memory Kalau SB adalah Kontrol Device I.O Itu ya ini Kalau AC adalah Startup Untuk menghidupkan Komputer Nah ini Ini Fungsinya nanti Lain-lain Nah kemudian Kalau sudah memahami Garis besar Fisik Jadi Dalam penyusunan Sistem komputer Fokus kita Tentunya Motherboard ya Yang rusak Motherboardnya Di dalam Menganalisa Analisa Motherboard Kita harus Punya Strategi Bagaimana Macam-macam Kerusakan Dari Motherboard Jenisnya Apa saja Nah ini Motherboard itu Kerusakan Kita bagi menjadi Beberapa jenis Ini kawan-kawan Jadi apakah Nanti Dikenal Istilah Mati Total Dan seterusnya Ini Mengeceknya Dengan Bagaimana Cara Ngetesnya Cara Ngetesnya Pakai PSU ya Jadi Anda Anda Menggunakan PSU Tentunya Untuk bisa Mendeteksi Mendeteksi Ini Anda Menggunakan PSU Jadi SOP nya Untuk Mendeteksi Sebuah komputer Atau sistem Laptop Anda Menggunakan Ini PSU Jadi PSU Dengan PSU Ini Kita bisa Menganalisa Kira-kira Kira-kira Laptop itu Kerusakannya Ada di mana Jadi Cukup Dengan PSU Kita sudah bisa Meraba Melihat Konsumsinya 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 Nah ini Konsumsi ini Menandakan Bahwa Sistem telah Bekerja Sampai Levelnya Mana Makanya Nanti akan Dikenal Apa Macam-macam Kerusakan Yaitu Ini Macam-macam Kerusakannya Adalah Disini ya Ada Kasus Mati Total Ada Kasus Shot Sebelum On Ada Kasus No Switch Shot Setelah On Blank On Dari Sisi Hardware Dan Yang Selanjutnya Blank On Dari Sisi Upsulery Komponen Di luar Hardware Utama Atau Nanti Ada Kasus Kasus Overheading Atau Ya Ini Berarti Target Kita Laptop Menjadi Normal Nah Ini Cukup Dari Sini Dikatakan Mati Total Bagaimana SOP Nah Kalau Dikatakan Mati Total SOP Biasanya Tidak Ada Indikator Yang Menunjukkan Ada Kehidupan Konsumsi Ampernya 0 0 0 Itu Ada Yang Seperti Itu Atau Indikator Lampunya Mati Itu Sudah Mati Total Itu Atau Mungkin Kalau Generasi Sekarang 0 0 0 0 Tetap Hidup Cirinya Indikator Apa Indikator Lampunya Ada Yang Hidup Itu Bukan Mati Total Namanya Karena Mati Total Itu Lebih kepada Sampai Levelnya Mind Power Mind Power Itu disebut Mati Total Kemudian Kalau Shot Sebelum On Ini berarti Kondisi Menjadi Sumber Penyakitnya Adalah Power Power Yang Hadirnya Sebelum Tombolnya Di Sweet Jadi Kalau Kasus Shot Ini Shot Kita Bedakan Menjadi Dua Ada Shot Sebelum Ada Shot Setelah Switch Setelah Dan Sebelum Kalau Kita Membagi Shot Macam Shot Itu Ada Mungkin Shot Full Istilahnya Bagaimana Ciri Sot Full Ada Shot Bocor Bagaimana Indikasinya Ada Shot Protect Komponen Apa Yang Bikin Protect Ada Shot Looping Ada Shot Overheading Ada Shot Karena Beban Lebih Atau Bebannya Bermasalah Nah Ini Saya Selalu Membagi Mendetailkan Seperti Ini Kasus Shot 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 Apa Ilmu Yang Digunakan Adalah Nanti Ilmu Ipedansi Atau Buzzer Jadi Jangan Menggunakan PSU Lagi Kalau PSU Nanti Bisa Rusak Kalau Anda Sering-sering Menggunakan PSU Untuk Kondisi Shot Bisa Rusak Jadi Cukup Anda Lihat Ketika Konsumsi Ampernya Menunjukkan Angka Yang Tidak Sesuai Dari Nilai Yang Idealnya Maksimal 0,03 Amper Berarti Ada Shot Shotnya Itu Shot Bagaimana Apa Bocor Kalau Bocor Misalnya 0,100 Atau 0,08 Itu Belum Saya Switch Kok Menunjukkan 2 Amper Atau 5 Amper Berarti Shot Full Jadi Shot Nanti Macem-macem Ya Atau Shot Protect Atau Shot Looping Shot Looping Itu Nyala Mati Nyala Mati Nyala Mati Protect Itu Mungkin Panas Mungkin Tidak Malah Dingin Tidak Kerja Ini Protect Overheating Berapa Menit Mati Berapa Menit Mati Kalau Shot Beban Jirinya Bagaimana Ini Shot Kalau No Switch No Switch Itu Laptop Indikatornya Nyala Tapi Tidak Bisa Di Apa-apain Itu Kasusnya Tidak Bisa Switch On Atau No Switch Kalau Yang Shot Setelah On Itu Disweet Mati Disweet Mati Disweet Mati Itu Namanya Shot Setelah On Atau Disweet Looping Disweet Looping Sesuai Dengan Aturan Main Ini Atau Disweet Nyala Sebentar Mati Itu Ya Atau Kalau Disweet Masuk Windows Mati Itu Namanya Kasus Shot Kemudian Laptop Itu Tidak Ada Shot Disweet Normal Nyala Kipasnya Nyala Atau Tidak Nyala Tapi Tidak Tampil Itu Namanya Blank On Hardware Ini Lebih Kemudian Motherboard Nah Anda Parameter Analisa Apa Saja Ada Tegangan Mungkin Ada Yang Ngedrop Sinyal Mungkin Tidak Hadir Clock Atau Clock Atau Nanti Perintah Resetnya Atau Nanti Juga Datanya Atau Nanti Sistem Proteksinya Yang Tidak Kerja Ini Blank On Kara Hardware Ini Yang Memang Agak Harus Mengurut Kalau Ini Ya Kawan Kawan Nanti Ada Rahasia Rahsianya Kalau Ini Anda Pahami Sudah Levelnya Sampai Mana Dengan Cara Kayak Gini Ini Kira Kira Powernya Sudah Bekerja Sampai Dimana Ini Rahasia Rahasia Seperti Ini Yang Memang Nanti Anda Pahami Itu Ya Kemudian Kasus Yang Selanjutnya Ini Pakai Eksternal Bisa Hidup Tapi Pakai Pake Internal Bisa Hidup Internal Tidak Bisa Anda Lihat Ini Mungkin Dari Bagian Obsess Apakah Blok LWDS Apakah Kabel Flexi Atau LED Ini Perlu Dianalisa Ini Levelnya Sampai Obsess Nanti Laptop Bisa Nyala Sudah Bisa Nampil Tapi Mati Mati Ini Berarti Proteksinya Atau Sensor Sensor Teksi Monitor Suhunya Bermasalah Ini Ada Kasus Kasus Seperti itu Sehingga Target Kita Bisa Normal Nah Itu Sementara Itu Dulu Gambaran Penanganan Shot Penanganan Kerusakan Apa Di laptop Itu Tidak Tidak Jauh Dari Itu Dan Ini Bisa Dideteksi Dengan PSU Nah Itu Informasi Sementara Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Ya Kawan-kawan Mohon Maaf Ini Sekedar Sharing Ringan Bisa Diambil Poinnya Saja Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh